Harga minyak goreng kembali naik, pengamat kebijakan publik menilai pemerintah tidak mampu menangani masyalah masyarakat. Menurutnya pemerintah harus hadir memberikan kepastian bagi masyarakat agar tidak merasa terabaikan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Maritim Araja Ali Haji Tanjom Pinang, Alpi Andri, mengatakan pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Pasalnya yang diharapkan masyarakat adalah kemampuan untuk menjangkau daya beli. Ia mengatakan pemerintah tidak boleh lepas dari prinsip awal Undang-Undang 1945 dalam memberikan kebijakan di mana negara harus hadir dan memberikan kepastian kesejahteraan kepada masyarakat. Harga barang terutama kenaikan minyak goreng, walaupun isinya sederhana tapi mempunyai resistensi yang tinggi karena masyarakat harus terpenuhi kebutuhannya dengan keterjangkauan dan kemampuan masyarakat. Alpi Andri meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan ruang kepada pemilik modal dalam merauk keuntungan besar dengan naiknya harga minyak goreng. Tentu kondisi ini telah memicu keresahan di tengah masyarakat, di mana kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menurun akibat pandemi COVID-19, diperparah dengan terjadinya kenaikan harga minyak goreng, yang secara langsung berdampak pada kenaikan nilai beli kebutuhan pokok seperti minyak goreng maupun barang lainnya. Lagi-lagi saya katakan negara harus hadir untuk memberikan sebuah kepastian di dalam layanan kebutuhan publik. Nah, kepastian inilah yang ditentu oleh warga negara, rakyat membutuhkan itu. Nah, harga yang ditetapkan tentu walaupun ada abang batas tertinggi dan abang batas terendah, itu hanya sebuah mekanisme yang diharapkan adalah masyarakat kemampuan daya beli yang terjangkau oleh kantong rakyat. Artinya dompet rakyat itu terukur dari harga yang disajikan oleh pemerintah. Pemerintah harus pro dengan kemampuan kondisi rakyat hari ini. Sebagai mana diketahui, pemerintah menetapkan kebijakan harga minyak goreng kemasan disesuaikan dengan harga keekonomian. Dengan kebijakan ini, penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan senilai Rp14.000 dicabut. Dan harga minyak goreng diserahkan pada mekanisme pasar. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang.